Nah kita akan memperdebatkan klaim dari Pak Edrik ya sore hari ini Yang akan coba dipertahankan Dan akan ada kelompok dari Pak Nando yang akan coba melawan klaim itu Klaimnya adalah patriarki sesuai kaedah Quran Merupakan kodrat ilahi yang tak bisa berubah Itu klaimnya Pak Edrik silahkan diartikulasikan klaim ini Pak Baik Pak, terima kasih Menurut keyakinan yang diperkuat oleh banyak pemahaman atas ajaran Quran Patriarki dipandang sebagai sebuah kodrat ilahi yang tidak bisa berubah Dalam pandangan ini struktur patriarki Tidak hanya dianggap sebagai bentuk organisasi sosial yang dianugerahkan oleh Tuhan Tapi juga dianggap sebagai bagian integral dari tatanan yang didasarkan pada nilai-nilai keadaan Dan norma-norma yang diakini berasal dari wahyu ilahi Oleh karena itu konsep ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah fenomena sosial atau budaya semata Tetapi juga sebagai manifestasi dari tata kehidupan yang diperintahkan oleh Allah melalui Quran Dalam konteks ini supaya untuk mengubah atau melawan patriarki dianggap sebagai bentuk pertentangan terhadap kodrat yang dianggap sebagai bagian dari ketetapan Tuhan Dan sebagai hasilnya mempertahankan struktur patriarki dianggap sebagai upaya untuk memelihara nilai-nilai dan ajaran agama yang dianggap sebagai landasan moral dan spiritual dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh kepercayaan Islam sendiri Oleh karena itu dalam perspektif ini patriarki dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Al-Quran Yang dianggap sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan ilahi yang tidak bisa diragukan Oleh karena itu dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan tidak tergoyahkan dalam jangkauan kehendak manusia Nah dalam Quran sendiri itu kita bisa lihat di surat An-Nisa 3 Laki-laki adalah pemimpin bagi sebagian besar mereka atau perempuan Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lain Dan karena laki-laki telah mengeluarkan harta mereka Maka perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi Memelihara diri ketika suaminya tidak ada Terus juga ada di surat Al-Baqarah Dan perempuan-perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruh Akan tetapi laki-laki mempunyai satu derajat lebih atas mereka Terima kasih Pak Terima kasih Jadi ini keuntungan yang service claim Seperti biasa ya Bisa punya tata argumen yang sudah disiapkan Dan dari kelompoknya Pak Edrik dan Bu Delphi Secara umum dikatakan bahwa patriarki itu anugerah Tuhan Berasal dari wahyu ilahi Tata kehidupan yang berasal dari Tuhan bukan hanya budaya Dua contoh diajukan Yaitu dari Anissa Bahwa laki-laki diberi kelebihan Lalu dari Al-Baqarah Bahwa ada derajat yang lebih tinggi dari laki-laki Nah saya berikan kesempatan untuk Pak Nando dan Bu Titis Untuk menyanggah Oke terima kasih atas kesempatannya Dari kelompok kami sangat tidak Sangat tidak setuju kalau misalnya Belaya patriarki ini Tidak bisa dirubah karena sesuai dengan kuadrat ilahi Karena dimana Al-Quran juga menekankan ya Keseteraan gender gitu Dimana wanita juga dapat mendapatkan hak ya Bukan hanya sebagai aset Dan kalau kita lihat juga dalam kehidupan itu sehari-hari ya Bahkan dari zaman dahulu itu banyak wanita yang tertindas Dan sayangnya tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin rumah tangga yang baik ya Banyak juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga KDRT Bahkan untuk orang yang menerapkan nilai-nilai Islam sekaligus Atau bilang gambar Islam masih bisa terjadi hal-hal seperti itu Dan seperti zaman sekarang banyak sekali misalnya pageant-pageant Atau misalnya ajang-ajang yang sangat banyak diikuti oleh para wanita Untuk menegakkan keseteraan ini Dimana ini menunjukkan bahwa wanita juga butuh gitu Untuk diperhatikan dan Al-Quran sendiri juga Menekankan ya hak asasi itu Hak asasi manusia itu ya untuk ditegakkan gitu Dan sayangnya kami melihat ya bahwa tidak semua laki-laki itu Dapat menjadi pemimpin yang baik dalam setiap rumah tangga gitu Dan adanya kekerasan, kekerasan yang terjadi Ini sangat bukti real ya yang kami dapat lihat Dimana perempuan juga mampu untuk memimpin gitu Itu sih call dari kelompok kami Terima kasih Oke terima kasih Pak Nando Jadi dari kelompok Pak Nando menekankan kestaraan gender Yang diklaim juga didukung oleh Quran Banyak ajang untuk kesetaraan wanita zaman sekarang ya Dan bahwa Quran itu menekankan hak asasi manusia Dan pada kenyataannya banyak laki-laki yang gagal juga Menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga Sehingga butuh kesetaraan gender itu Nah bagaimana kelompok Pak Edrik dan teman-teman Apakah setuju dengan klaimnya Pak Nando? Pak Edrik siapa yang jawab nih? Boleh ya Oke Mengenai kesetaraan gender ya Pak Tadi dari Pak Fernando sudah katakan Kembali bahwa klaim kita adalah Bahwa patriarki itu adalah Sesuai kaedah patriarki Sesuai kaedah Quran merupakan kodrat ilahi Yang tidak bisa berubah Oke Jadi Di sini memang Terdapat perbedaan antara gender dengan jenis kelamin ya Dimana jenis kelamin itu hanya membedakan laki-laki dan perempuan Secara biologis Sedangkan gender itu membedakan keduanya Secara nilai sosial maupun perannya masing-masing Namun seringkali memang terdapat ketidakadilan Dalam penyetaraan peran antar gender Salah satunya dalam keluarga Nah itu juga bisa disebut patriarki Budaya patriarki dalam perspektif Islam Secara garis besar adalah Islam merupakan agama patriarki Dimana Islam menganggap laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan Nah memang peran seorang wanita itu menjadi istri ya Bagi suami yang setia mendampingi dan menolong Juga berperan sebagai seorang ibu yang memiliki keistimewaan Yaitu dapat mengandung selama 9 bulan dan melahirkan anaknya Nah patriarki sendiri berasal dari kata patriarkat Yang berarti sebuah struktur yang menempatkan peran laki-laki Sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya Nah laki-laki itu memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat Sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh Atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum Dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi Bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan Nah hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior Maka dari itu dapat dikatakan bahwa patriarki adalah suatu kondisi Atau keadaan di mana laki-laki ditempatkan sebagai Seseorang yang memiliki kuasa besar atau kekuasaan yang sangat berpengaruh Dalam suatu kelompok individu Nah disini saya juga mengutip ya Mengutip bahwa budaya patriarki dalam perspektif Islam secara garis besar Oke itu tadi sudah di dalam surat Anissa Tadi sempat disinggung oleh Ibu Delphi Bahwa surat Anissa ayat 34 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka Yaitu laki-laki atau sebagian yang lain dalam hal ini wanita Dan karena mereka yaitu laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka Nah makna dari ayat di atas adalah Allah memberikan kekuasaan dan kekuatan yang lebih kepada laki-laki Untuk memimpin, membimbing, dan memberi pelajaran kepada kaum perempuan Untuk selalu taat menunaikan kewajibannya Dan menjauhi larangan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT Nah Islam sebagai agama yang patriarki disini bersifat positif Karena pada dasarnya Islam itu adalah agama yang menyelamatkan Dan membebaskan kaum perempuan dari kesengsaraan Ini kalau kita lihat contoh-contoh pada zaman sebelum Islam Lalu di dalam surat Al-Khamar 54 Ayat 49 dikatakan Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran Kata kami ini dengan huruf besar ya kak ya Dimana Al-Quran menyatakan bahwa Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan Hal ini tidak menunjuk kepada dominasi sosial budaya dan psikologis kaum laki-laki atas perempuan Dalam arti pemimpin yang sebenarnya dalam hirarki birokrasi, institusi sosial, dan dominasi otoritas Akan tetapi ayat ini lebih mengandung muatan tanggung jawab terpikul oleh kaum laki-laki Demikian dari saya Pak Ihan dan teman-teman Terima kasih Bu Lea Ini tampaknya banyak riset ya Mungkin dari paper-paper atau apa ya Terus ada dua ayat Quran juga yang disajikan Tadi dari Anissa juga ya Tentang laki-laki yang diberikan derajat kepemimpinan yang lebih Lalu secara umum memang Quran diklaim Memberikan struktur yang patriarki itu keutamaan kepada laki-laki Nah silahkan kelompok Pak Nando dan Bu Titis Tadi dikatakan bahwa dalam Islam kepemimpinan dipahami Maksudnya kepemimpinan dipahami dalam berbagai konteks Mungkin ini yang mau saya argumentasikan bahwa Mungkin di dalam penafsiran Al-Quran sendiri Perlu kepemimpinan dipahami dalam berbagai konteks Termasuk dalam konteks keluarga patriarki Dalam arti umum komunitas atau negara Al-Quran memberikan pedoman tentang prinsip-prinsip Kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab Tetapi penting juga untuk dicatat bahwa Tafsir dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Al-Quran Dapat berbeda-beda diantara berbagai ulama dan mazhab Islam Oleh karena itu konsep patriarki atau kepemimpinan dalam Islam Perlu dipahami sekali lagi dalam konteks interpretasi Al-Quran Dan juga tradisi keilmuan Islam yang beragam Jadi apakah yang mau saya argumentasikan adalah Ketika di dalam Muslim sendiri, Islam sendiri mengatakan Bahwa ini tidak bisa berubah, berubah lagi Tetapi dikatakan bahwa Di sini juga ada keberagaman Di dalam penafsiran Tergantung konteks dan interpretasi Di dalam penafsiran Al-Quran tersebut Menurut saya konsep patriarki atau kepemimpinan dalam Islam Perlu dipahami sekali lagi tergantung konteks Al-Quran Dan juga tradisi keilmuan Islam yang beragam Interpretasi dan hadis dalam konteks kepemimpinan juga Memang sangat Di dalam pencarian saya sangat bervariasi Dan pemahaman ini berkembang seiring berjalanannya waktu Dan konteks sosial yang berubah Jadi kembali lagi ketika kita Menyemakan lagi dengan Konteks yang mengatakan bahwa Patriarki adalah tidak bisa berubah Bagaimana dengan konteks yang kita anggap sebagai Kepala keluarga yang punya Otoritas yang mestinya menjadi kepala keluarga Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka Akhirnya di dalam bagian ini saya setuju Ketika pada saat ini wanita sudah mulai bisa untuk survive sendiri tanpa Harus adanya patriarki dan otoritas Otoriter di dalam keluarga Terima kasih Bu Titis Jadi ini baru ada serangan yang real ya Terhadap argumen Dari kelompok Pak Edrik Bu Titis bilang Loh kenapa diklaim tidak bisa berubah Padahal ada keberagaman taksir Begitu ya Jadi kenapa tidak bisa berubah Lalu kalau ada konteks keluarga Yang memang kepemimpinan laki-laki itu Tidak jalan Terus lantas bagaimana ya Kalau tidak bisa berubah Begitu ya Nah itu mungkin dua sanggahan yang cukup berarti yang dikemukakan Silahkan kelompok Pak Edrik Baik terima kasih atas sanggahan dan tanggungan dari kelompok Bu Titis Saya akan melanjutkan dari argumen kami Bahwa sama selaras dengan pandangan Bu Lea dan Ibu Delvi Saya akan melanjutkan mengenai tafsir Yaitu sama seperti tafsir Kemenak Kita dapat lihat dari terjemahannya Tafsir Ibnu Katsir Seorang eksegesa Quran Menyoroti lafal Ari Jalu Khoamuna Ala Anissa Yaitu dari ini ya Yang dibacakan oleh Ibu Delvi di awal Itu yang diartikan sebagai Pemimpin Atau pengurus bagi perempuan Pemimpin itu dijelaskan sebagai sosok Yang memiliki hak untuk menguasai Dan mendidik perempuan Jika diperlukan Bukan hanya Ibnu Katsir Atabari Penafsir konservatif Peran laki-laki ini Sesuai perintah Allah Terlihat dari bagaimana mereka bertanggung jawab Mempimahar dan nafkah Kepada istri Sebagai bentuk kelebihan yang diberikan Tuhan Keafdalan suami atas istri Dipahami dari kepemilikan suami Terhadap kewajiban tersebut Menciptakan dinamika dalam hubungan suami-istri Sehingga berbeda dengan pandangan Dan sebenarnya Sejujurnya selaras dengan pandangan Pak Fernando juga Bahwa di dalam Al-Quran itu Perempuan bukan semata-mata dianggap properti Tetapi juga suami ini Secara patriarki Kita melindungi si istri Sehingga memanglah patriarki ini Menyelamatkan tatanan sosial yang ada Bahkan menurut Abdul Said Yaitu seorang yang lebih modern Menyatakan dalam introduction to Quran Di halaman 169 Frasa pertama dalam ayat Surat keempat ayat 34 Seringkali diartikan Men are the maintainers of women Nah berhubung tadi Ibu Titis juga menjemput soal hadits Sebentar Ada yang menyatakan Seperti ini Perempuan itu Diambil dari rusuk laki-laki Saya bacakan ya Dari Abu Hurairah Ra Berkata Rasul S.A.W. bersabda Saling bernasihatlah kalian semua Untuk kebaikan perempuan Karena sesungguhnya perempuan itu Diciptakan dari tulang rusuk Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok Dari tulang rusuk adalah atasnya Jika kamu luruskan Akan patah Dan jika kamu biarkan Maka ia akan tetap bengkok Maka sekali lagi Saling bernasihatlah di antara kalian Untuk kebaikan perempuan Walau disini saya mengutip hadits Tetap hadits itu Sebuah hasil pemikiran Orang yang terpercaya Dikenal Lebih mengerti Islam Dibanding kita Yang berdebat Tetapi baru sedikit baca Tentang Al-Quran Dan kemungkinan juga Kita salah tafsir Apalagi mau bilang Mau pakai tafsir modern Tafsir konservatif Emang siapa kita gitu ya Kita bukan sekolar Kita juga bukan seperti orang yang menulis hadits Dan hanya karena Dan apalagi jika menentang pandangan Klaim debat hari ini Hanya karena memandang patriarki itu Realitanya laki-laki itu Ada yang abusive terhadap perempuan Berbeda dengan pandang patriarki dalam Al-Quran Yang membebaskan perempuan Dari kesengsaraan Ada lagi Seperti di dalam Surat lainnya Wanita itu Seperti tulang rusuk Eh Ya Jika engkau luruskan Ditegakkan Engkau mematahkannya Dan jika engkau Bersenang-senang dengannya Maka engkau dapat Bersenang-senang dengannya Sedangkan Di dalamnya Ada kebengkokan Sehingga Balik lagi Justru ini laki-laki didorong Yang memiliki power Dia justru harusnya Apa Bisa bersenang-senang dengannya Bukan malah mematahkannya Jadi Saya rasa Patriarki disini Menurut Al-Quran Dan juga didukung oleh Hadith Dapatkan Pertafsiran konservatif Dan tafsiran yang lebih modern Itu mendukung pandangan patriarki Yang menyelamatkan kaum perempuan Demikian Dari ketompok kami Oke Terima kasih Pak Edrik Jadi Kembali Surah Anissa itu Yang di Kutip Bahwa laki-laki memang Mengurus Wanita Dan Patriarki di Quran itu Diklaim Justru Membebaskan wanita Dari penderitaan Dengan bukti-bukti Dari Hadith Silahkan Pak Nando Atau Butitis Apakah setuju Dengan klaim-klaim itu Kelompok kami Tidak setuju Karena Di sisi lain juga Pada saat itu Wanita belum diberikan Hak Dan disitu mungkin Potensinya Belum bisa keluar Terus Pada zaman saat ini Kita sudah bisa melihat Banyak sekali Wanita-wanita Yang mempunyai skill Bahkan Even more Skill yang Bahkan bisa Independent Dalam kehidupan Dan ini bisa menjadi Salah satu faktor Atau indikator Yang menyebutkan Bisa Kepemimpinan itu Bisa dilakukan juga Oleh Perempuan Tidak semata-mata Harus otoriter Laki-laki Mungkin Bu Titis Boleh tambahin Aku sudah kehabisan Bukan Bu Titis Bagi kami Patriarki Dalam Konteks Anissa ini Tempatnya Merujuk pada Konsep Atau istilah Yang Tidak umum Atau mungkin Merupakan istilah Khusus Dalam konteks Tertentu Yang tidak saya Yang mungkin Bagi kita Tidak Terlalu Kenal Dengan hal itu Namun Pada Kenyataannya Pada Realitanya Patriarki Ada Praktek Dimana Laki-laki Menguasai Wanita Maka dalam Sistem Patriarki Dan Konvensional Memang sering Terjadi Dominasi Laki-laki Terhadap Perempuan Tetapi Dalam Klaim Pak Edrik Tadi Mengatakan Bahwa Memang Laki-laki Diberikan Hak Untuk Memelihara Dan juga Memimpin Wanita Tetapi Bagaimana Juga Ketika Di dalam Patriarki Ini Yang Seharusnya Mereka Memelihara Dan Menjaga Justru Mereka Melakukan Penganiayaan Terhadap Wanita Karena Di dalam Tujuan Tujuan Quran Anisah Sendiri Mengatakan Bahwa Tujuan Laki-laki Atau Patriarki Itu Untuk Menjaga Dan Melindungi Wanita Tetapi Justru Ada Sebaliknya Yang Terjadi Di balik Yang Seharusnya Mereka Lakukan Dari Fungsi Yang Seharusnya Mereka Lakukan Dalam Sistem Patriarki Laki-laki Biasanya Mungkin Dianggap Memiliki Hak Untuk Mengontrol Wanita Termasuk Dalam Hal Pengambilan Keputusan Kontrol Atas Kekayaan Dan Penentuan Peran-peran Gender Dalam Keluarga Dan Masyarakat Namun Bagi Kami Sendiri Penting Pemahaman Tentang Patriarki Dapat Berbeda-beda Tergantung Pada Konteks Budaya Sejarah Dan Agama Dan Tidak Sama Semua Masyarakat Mengikuti Pola Patriarki Yang Sama Setiap Daerah Setiap Budaya Mereka Punya Pemikiran Tafsiran Sendiri Tentang Patriarki Itu Tetapi Yang Menjadi Klaim Kami Dan Yang Tidak Kami Setuju Dari Apa Yang Telah Dipaparkan Oleh Kelompok Pak Edrik Tadi Adalah Bahwa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Kaum-kaum Yang Memiliki Otoritas Ini Adalah Untuk Melindungi Tetapi Justru Mereka Yang Mengorbankan Wanita Dimana Hakikat Pria Hakikat Laki-laki Adalah Melindungi Tetapi Justru Mereka Yang Menganiaya Kalau Misalkan Perempuan Dinikahi Seperti Poligami Yang Sering Kita Dengarkan Mengapa Bisa Terjadi Poligami Karena Wanita Itu Tidak Punya Otoritas Mereka Tidak Punya Tenaga Untuk Melindungi Diri Mereka Sendiri Tapi Kalau Kita Lihat Kembali Siapa Lagi Yang Siapa Yang Menganiaya Mereka Ketika Mereka Tidak Diperistri Oleh Suami Itu Yaitu Laki-laki Lagi Jadi Kenapa Kalau Kita Mengatakan Bahwa Perempuan Itu Tidak Berdaya Tidak Ada Hak Untuk Tidak Seperti Laki-laki Sekarang Untuk Melindungi Dirinya Mungkin Kalau Kita Melihat Sekali Lagi Siapa Lagi Yang Menganiaya Wanita Itu Kalau Bukan Laki-laki Itu Si Pak Terima kasih Bu Titis Jadi Pembelaannya Adalah Dari Pak Nando Zaman Sudah Berubah Perempuan Bisa Memimpin Kalau Dari Bu Titis Bagaimana Klaimnya Bahwa Laki-laki Itu Dan Patriarki Itu Untuk Membebaskan Wanita Padahal Kalau Terjadi Patriarki Memang Nanti Ada Potensi Abusif Dan Kalau Terjadi Abuse Justru Yang Mengabuse Itu Bukan wanita Tapi Laki-laki Itu Sendiri Dalam Struktur Patriarki Sehingga Tiga argumen Dari Kedua Kelompok Sudah Diutarakan Semua Sekarang Saya Berikan Kesempatan Untuk Melakukan Rangkuman Singkat Saja Saya Rasa Argumennya Sudah Diutarakan Semua Singkat Saja Dan Kalimat Penutup Kelompok Edrik Dan Budelvi Silahkan Terima Kasih Pak Berdasarkan Hasil Debat Hari ini Saya Melihat Satu Hal Yang Sebenarnya Dikatakan Oleh Dua Kelompok Cuma Saya Lebih Menyeroti Satu Hal Sesuai Dengan Topik Hari Ini Patriarki Sesuai Kaida Quran Merupakan Kodrat Ilahi Yang Tidak Berubah Nah Terlepas Dari Bertanggung Jawab Atau Tidaknya Manusia Allah Menetapkan Patriarki Itu Benar Adanya Dan Tidak Bisa Diubah Kodratnya Lelaki Adalah Pemimpin Seperti Terima kasih Jadi Kodrat Sudah Dari Tuhan Lelaki Adalah Pemimpin Karena Itu Tidak Bisa Berubah Pak Nando Atau Bu Titi Silahkan Terima Kasih Untuk Kesempatan Kami Sesuai Dengan Kelompok Kami Kami Sangat Tidak Mendukung Bagaimana Itu Patriarki Sesuai Dengan Kodat Ilahi Karena Kita Harus Melihat Bahwa Perkembangan Zaman Sekarang Wanita Sudah Dapat Independen Dan Konteks Sejarah Membuktikan Bahwa Banyak Sekali Laki-laki Yang Tidak Dapat Melakukan Bisa Menjadi Pemimpin Yang Baik Dalam Keluarga Dimana Pada Saat Ini Wanita Sudah Dapat Independen Dan Berdiri Sendiri Itu Dari Kami Terima Kasih Oke Terima Kasih Jadi Perdebatannya Kita Sudah Selesai Silahkan Audiens Yang Menonton Perdebatan Ini Bisa Menilai Siapa Yang Menangkan Perdebatan Ini